Baru-baru ini Dewi Persik dibuat emosi karena tudingan miring. Setelah heboh dilamar pilot, Dewi Persik ramai disebut selingkuh dari Rian Ibram. Sebelumnya Dewi Persik memang dirumorkan dekat dengan Rian Ibram karena sering memperlihatkan kemesraan di layar kaca. Namun tiba-tiba saja Dewi Persik dilamar oleh lelaki bernama Ruli yang merupakan seorang pilot. Alhasil banyak yang menuding Dewi Persik selingkuh di belakang Rian. Tak senang dicibir hingga dikatai wanita tak benar Dewi Persik langsung angkat suara dan memberikan klarifikasi. Melalui sebuah video yang ia unggah di Instagram Dewi Persik memberikan klarifikasi mengapa ia sempat terlihat sewat dengan Rian Ibram. Saya sama mas Rian baik-baik saja cuma saya kecewa karena dia tadi ngomong kalau saya bercabang. Makanya saya minta dia klarifikasi karena dia memang gak pernah bilang cinta sama saya ujar Dewi Persik. Pemilik goyang bergaji itu pun sudah meminta langsung kepada Rian Ibram untuk tidak mengeluarkan kalimat yang akhirnya menggiring opini publik soal hubungan mereka. Aku bilang sama mas Rian, kamu jangan kayak gitu dong dikirain kamu pacaran sama aku. Sedangkan dia sendiri aja gak pernah ngomong cinta berdua. Ngomong cuma di TV aja kata Dewi Persik. Dia gak pernah berdua ngomong aku pengen serius sama kamu. Dia gak pernah ngajakin aku kemana-mana. Dia gak pernah ngomongin bahwa dia niat benar sama aku sama ibu aku tambahnya. Lanjut Dewi Persik membandingkan sikap Rian dengan Ruli, lelaki yang diam-diam melamarnya tersebut. Karena anggapannya soal bercabang itu banyak juga yang akhirnya menyebut Dewi berselingkuh. Padahal diakuinya selama berumah tangga sebanyak tiga kali Dewi selalu manut dengan suaminya. Ia lantas mengungkapkan alasan mengapa akhirnya ia murka. Sebab tudingan-tudingan itu tidaklah benar dan berhubungan dengan DP dan Rian Ibram sebatas teman saja. Ngegaslah, kenyataannya memang saya tidak pernah pacaran sama Rian. Kami itu bersahabat, saya bukan tipe perempuan yang gampang GR. Sayang kamu Rahan, saya lihat dulu ini laki-laki benar gak sama saya. Ujar Dewi Persik geram, posa enaknya. Ini kan seolah-olah aku perempuan gak benar sambungnya. DP juga sempat menyinggung soal dirinya yang memang tak pernah mau diajak pacaran. Berbeda dengan Ruli, menurut Dewi selama ini Rian Ibram hanya berani menggombalinya di depan televisi saja. Dengan tegas Dewi Persik juga menuturkan bahwa DP terima lamaran Ruli sang pilot karena melihat perjuangannya. Sementara itu baru-baru ini Ruli pun mengungkapkan isi hatinya di hadapan Dewi Persik dan juga kerabat dekatnya. Sambil merangkul Dewi Persik Ruli mengungkapkan isi hatinya, Ia mengaku mencintai dan menyayangi mantan istri Angga Wijaya. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.